Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur menargetkan Universal Child Immunization atau UCI pada tahun ini paling tidak bisa mencapai 95%. Target ini dikejar melalui layanan imunisasi yang dilakukan setiap bulan di setiap posyandu di Lombok Timur. Berdasarkan keterangan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur lalu Bagus Wikrama, pada tahun ini Dinas Kesehatan menargetkan minimal layanan imunisasi bagi bayi paling tidak mampu mencapai 95% dan diupayakan bisa mencapai 100%. Untuk itu kegiatan layanan imunisasi setiap bulan khususnya yang ada di masing-masing posyandu kini terus ditingkatkan. Jika berkaca di tahun-tahun sebelumnya, rata-rata puskesmas di Kabupaten Lombok Timur telah mampu mencapai angka 100%. Terkecuali pada masa pandemi di beberapa waktu lalu, capaian UCI berada di bawah 100%. Hal tersebut dikarenakan kebijakan pembatasan yang sempat diterapkan oleh pemerintah. Dirinya menegaskan bahwa layanan imunisasi dasar bagi bayi sangat penting dilakukan, mengingat imunisasi adalah perlindungan yang paling ampuh untuk mencegah beberapa penyakit berbahaya. Dengan imunisasi diakui mampu merangsang kekebalan tubuh bayi sehingga terlindung dari penyakit berbahaya, seperti penyakit saluran pernapasan akut, polio, kerusakan hati, tetanus, campak, dan berbagai penyakit berbahaya lainnya. Bahwa dari itu dinilai perlu diketahui oleh orang tua bahwa terdapat 5 imunisasi dasar anak yang wajib dilakukan, diantaranya pemberian vaksin BCG, yang mana jenis imunisasi ini diberikan bagi bayi yang berumur 3 bulan atau lebih, dan berfungsi untuk memberikan kekebalan tubuh bayi agar terhindar dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Selain itu juga terdapat pemberian vaksin hepatitis B, polio, dan DPT, yang mana masing-masing jenis tersebut mencegah penyakit hepatitis, polio, dan dipteri. Selanjutnya yang terakhir adalah pemberian vaksin campak. Ia menambahkan waktu pemberian masing-masing vaksin juga berbeda-beda, dimulai dari 12 jam setudah bayi lahir, sampai bayi berumur 9 bulan, dan dilanjutkan sampai usia 6 tahun melalui program BIAS. Ya, kita ada namanya UCI Universal Child Immigration, jadi target kita 100%. Nah, rata-rata kita sekarang di beberapa wilayah vaksin campak itu memang sudah mencapai 100%, terkecuali kemarin di masa pandemi. Kalau di masa pandemi karena ada pembatasan dan sebagainya, kita tidak bisa mencapai itu. Tapi target kita memang UCI ini bisa mencapai paling tidak 95%. Harapannya bisa mencapai 100%. Dan terus kita dorong ini kepada teman-teman untuk bisa memberikan imunisasi sesuai dengan standar imunisasi yang ada. Karena imunisasi ini kan memberikan kekebalan kepada anak-anak kita untuk bisa terhentai dari penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan mereka terganggu kesehatannya. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV, melaporkan.